musik 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 oke balik lagi sama gue di channel betta ee iyaaa cupang lagi, cupang lagi oke di video kali ini gue nempatin janji gue ya sama waktu itu gue pas nge live, ada orang pemula nanya, bang bedain jantan sama betina gimana bang jantan ini kurus pemula ya kalo yang gak pemula pastinya udah paham nama cara bedain jantan sama betina nah ini gue jelasin secara singkat aja ya, yang penting kalian paham dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya, dan gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini berarti kalian mau support gue semoga channel ini bisa terus maju dan gue makin semangat bikin konten-konten selanjutnya yang bermanfaat oke dan yang baru mampir jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis kata alat-atale lintar ya gratis, subscribe itu gratis oke, langsung aja kita lanjut ke proses selanjutnya oke, ini dia jadi udah ada ini jantan yang pasti ya ini jantan dan ini betinanya tuh ini betina dan ini jantan ini jenis ikannya orange solid ya oke nah ini jadi gue bahas mengenai jantannya dulu ya jantan biasanya tuh lebih agresif daripada betina ya nih seperti ini ini agresif ya ngeliat lawan aja dia ngedok ngeliat stick dia ngedok ngeliat apa dia ngedok nah itu yang dinamain agresif ya jadi ini kan ikan cupang ini kan ikan yang mempunyai sifat itu teritorial ya braya teritorial itu jadi dia mau menguasain tempat ini sendiri jadi daerah teritorialnya dia tuh dia mau dia jadi pemimpinnya ini tuh makanya dia lebih agresif ya tuh kayak gini nah dan dia biasanya badannya lebih panjang daripada betinanya ya betinanya lebih panjang biasanya jantannya lebih panjang daripada betina tapi bang gue punya betina panjang ya gue juga ada betina badannya panjang tapi kalau di misalnya dia satu hindukan gitu ya pasti cowoknya lebih panjang dari betinanya misalnya beda ya kalau ini misalnya ini cupang gue pelakat male jantan maksudnya terus punya temen gue female betina tapi giant nah kan badannya lebih panjang giant dong ya nah itu dia tergantung kita jenis indukannya biasanya kalau indukannya segini nih standarnya pasti betinanya lebih kecil daripada si jantannya nah dan jantan itu ekornya sirip utamanya itu dorsal dorsal ekor sama analnya itu biasa lebih panjang daripada si betina ya nah jadi ini anal itu yang yang bawah ini nih sirip bawah itu namanya anal yang atas itu dorsal ya dan yang itu ekor 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 utama ya itu yang itu kaudal oke itu dia ciri-ciri jantan brai jadi begitu ya dan pasti kebanyakan tuh kalau jantan itu nutup tuh nutup ya semua siripnya nutup ya nutup kalau pas ngebuka ekor itu nutup nah oke mungkin segitu aja buat yang jantan nih jadi oh iya sama dasinya dasinya juga lebih panjang daripada betina dasi lebih panjang daripada betina kebanyakan ya kebanyakan gue ngomong rata-ratanya aja ya soalnya ada juga betina yang yang panjang badannya yang ekornya lebar yang dorsalnya nutup semua anal nutup itu ada juga itu betina ada juga tapi gue ngomong yang rata-rata rata-rata apa skala besar ya skala mayoritas mayoritasnya tuh seperti itu brai nah jadi ini sekarang betinanya kita bahas betinanya biasa betina itu badannya bantet ya karena dia gemuk kalau betina itu beda sama yang namanya jantan jantan itu biasanya kurus-kurus brai kurus-kurus nah kalau betina gemuk ya gemuk nah ini dia yang gue bilang dasinya lebih pendek daripada jantan ya tuh lihat dasinya segini jantannya segitu tuh tuh panjang ya jadi beda ya nah dan si betina itu yang paling kita bisa ngeliat betina itu punya telur di perutnya tuh jadi di bawah di dagu lah istilahnya di bawahnya tuh di dekat dasi itu dia mengandung ada telurnya telurnya tuh nah kalau ini kurang full telur ya kurang full telur nanti gue kasih lihat nanti gue kasih lihat biar kalian bisa ngeliat itu yang ikan selo nanti ada di lubukan yakin gue kasih lihat itu kelihatan jelas kalau selo tuh ikannya kayak gimana telurnya kayak gimana abis gue jelasin ini nanti gue baru kesana abis itu udah ya nah dan ciri-ciri dia full telur dia itu ada titik ya titik putih di bawah di bawah perutnya jadi ini di dekat dasi itu di belakangnya ada titik putih itu menandakan dia full telur nah itu berarti telurnya udah mau keluar nah kalau ini kan masih nggak ada ya masih belum belum muncul belum muncul banget belum kelihatan jelas banget nah itu lihat ciri-ciri betina badannya jadi bantet agak pendek dan gemuk soalnya dia gemuk makanya dia kelihatan pendek sama bantet nah dan itunya tuh analnya tuh pendek ya pendek tuh nggak nggak panjang nih lihat ya bedanya kita bedain anal nih anal ekor anal yang bawah sirip bawah sama ini nih analnya dia tuh beda ya beda ya kelihatan ya nah dorsalnya juga tuh dorsal jadi dia dorsalnya kecil tuh kalau yang ini tuh dorsalnya besar ya lebar tuh nah kalau ekor ini lumayan cakep ini female nya karena ekornya lebar ya dan ini biasanya buat harga female sama male mahalan female karena dia pabriknya pabriknya uang ini si female sendiri ya nah kira-kira udah cukup jelas atau masih nih kalau kameramen ini kan orang awam juga ya orang awam nggak apa-apa kesana aja gue lagi keringetan soalnya lagi ngures tuh bro itu lihat tuh tuh ini lagi ngures nih tinggal gue serok-serokin ini kan kameramen orang awam nih gue pengen tanya buat pasti lah lu pemula lah ya kameramen ya udah jelas belum mengenai jantan betina jelas jelas tapi ada lagi gak yang belum mau ditanyain tentang jantan atau betina nggak ada ya lu kayak lagi di kelas juga karena udah jelas oh karena udah jelas ya soalnya kalau yang kagak ada pertanyaan tuh antara nggak paham sama nggak tau sama sekali nah itu orang-orang yang kagak mau nanya tuh nah ini gue sangka udah jelas lah ya ini jantan ini betina ini semoga video ini bermanfaat nih buat kalian yang pemula nih semoga aja gue jelasinnya jelas ya kalau nggak jelas kalian bisa tanya gue lagi di DM ya atau nggak di komentar YouTube nggak apa-apa oke sekarang kita ke ikan yang selo selo jadi keliatan banget iniannya apa telurnya keliatan banget nah ini nih ini juga nih ini female tuh ini female semua tuh itu betina semua tuh coba dia ngedok nggak ya tuh nah tuh ya tuh ya pendek ya semuanya badannya bantet tuh nah ini male nya kita lihat tuh 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 ya keliatan deh pasti deh lebar tuh lebar pokoknya sama ini satu jenis deh plakat orang juga plakat orang semua oke kita cari yang selo nya bro sini woi woi lagi ini imbang woi woi itu apaan boy harapan bensin bensin kak iya woi lu 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 cara bedanya tuh lihat tembakannya kuning sampai biru oh iya nih ikan selo ini ada di lu bukan jadi ini telurnya bakal keliatan banget ya telurnya keliatan banget tuh nih kita yang ini aja nih nah tuh 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 telurnya tuh tuh ya jadi kayak seperti ada warna warna hitamnya kita cari yang gendut kita cari yang gendut tuh tuh nah ini jelas tuh ada putih-putih hitam tuh telur ikan ya telur ikan cupang tuh tuh ya keliatan gak tuh ya tuh 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 ini nih ini telurnya nih bray tuh dan disitu ada titik putihnya tuh tuh keliatan tuh ya kan titik putihnya ya nah itu dia jadi tuh betina itu seperti itu bray lumayan juga gue ngerawat ikan selo jadi bisa konten buat kasih-kasih pemula yang nanya tuh betina gimana bang nah itu makanya gue simpenin selonya biar buat penjelasan biar lebih jelas bray oke semoga video ini bermanfaat ya buat kalian yang pemula yang baru tau gimana cara bedainnya cupang jantan dan betina semoga video ini bermanfaat dan gue jelasinnya semoga kalian bisa mengerti apa yang gue jelasin oke dan jangan lupa di like komen dan subscribe di channel gue beta L dateng-dateng ngiatin gue ngetau gak penting like ya lo tutup boy tutup boy oke terima kasih salam percupangan Indonesia mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih